A'udhu billahi minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akhi ukti rahmatullah Ada sebagian orang yang berpandangan Bahwa takkah dia mengeluarkan zakat fitrah Sudah selesai kewajiban dia mengeluarkan zakat Padahal zakat fitrah ini hubungannya dengan puasa Abdullah bin Umar Radiyallahu ta'ala anhumah Dia berkata Faradha Rasulullah s.a.w. zakat al-fitr Rasul s.a.w. mewajibkan zakat al-fitr Jadi hadithnya itu zakat al-fitr bukan zakat al-fitrah Walaupun sebagian ulama berpendapat Dia disebut zakat al-fitrah Atau zakat fitrah Dikarenakan diwajibkan ke atas setiap manusia Fitrah itu bisa berarti jiwa manusia Setiap jiwa wajib Tapi Nabi s.a.w. atau para sahabat menyebutnya zakat al-fitr Itu diwajibkan oleh Nabi s.a.w. satu sok Dari kurma Satu sok dari gandum Yang diwajibkan atas hamba Jadi kalau kita bicara zakat al-mahal Orang kaya yang wajib Ini diwajibkan atas hamba Atas orang merdeka Zakar Lelaki, wanita Kecil, besar dari kaum muslim Dan Nabi s.a.w. Tuhas memerintahkan agar Dibayarkan itu sebelum Orang-orang pada sholat Aydul Fitr Kemudian dalam hadith Abdullah bin Abbas Beliau mengatakan bahwa Yang disyariatkannya zakat al-fitr ini Yaitu untuk menyempurnakan ibadah orang yang puasa Untuk menyucikan ibadah orang yang puasa Mungkin ada ucapan sia-sia Ada ucapan jorok Maka zakat al-fitr ini Menyempurnakan ibadah puasa dia Dan untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin Itu zakat al-fitr Makanya wujud zakat al-fitr Jumhur ulema berpendapat adalah makanan Untuk memberikan kaum masakin dan fukar Jadi orang yang punya kelebihan harta Pada hari itu Punya kelebihan makanan di rumah dia Dan dia bisa mengeluarkan zakat al-fitr Maka dia keluarkan Tidak harus sampai nisopnya seperti nisopnya zakat al-man Dan satu sok Terkenal di Indonesia ini Satu sok itu Dua setengah kilo Gram Sejatinya sok itu bukan ukuran timbangan Tapi ukuran liter Satu sok Satu sok itu empat kali ini Dan ternyata MUI Jawa Timur telah mengeluarkan fatwa Jadi anjuran ketika meluarkan zakat al-fitr itu Tiga kilo Berikan kepada masyarakat Kalau mau ditambahi telur atau apa Fadwal Kemudian Ada satu hal yang penting juga Masalah zakat al-fitr ini Kalau bisa Orang kaya itu Tahu dengan kondisi orang miskin Dia bawa ke mereka Sebelum berbu Sebelum Eid ul-fitr Atau ada rukhsah Sehari Atau dua hari Sebelum Eid ul-fitr Kita mulai bayarin Untuk zakat Dan jemaah berkaitan dengan zakat al-fitr ini Sebagian orang Mungkin dia membutuhkan uang Daripada makanan Apa yang harus kita lakukan Boleh gak surat anak kasih uangnya Antum Belikan beras Kasihkan beras kepada dia Dan antum kasih uang Selesai Kita keluar dari perbedaan pendapat Di antara para ulama Karena memang Rasul SAW Yang diwajibkan oleh beliau Adalah makanan Maka berikan kepada mereka Mudah-mudahan Dengan cara seperti ini Puasa kita Menjadi lebih sempurna Dan orang-orang miskin Dapat beras Dapat makanan Dan dia Bisa beli baju baru Dengan uang yang kau berikan Barakalavikum Lalu inur Jawa sih berdoa Jangan kau kasih tahu Orang-orang Agar supaya tidak tersebar Pembicaraan Supaya orang-orang Orang-orang Selamat menikmati